Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang bodiman Kucing adalah salah satu hewan yang memiliki kekuatan mistis dan mampu menyerap energi negatif Kekuatan kucing ini juga mampu melindungi orang-orang yang benar-benar tulus menyayanginya Inilah balasan yang dilakukan oleh kucing kepada sang majikan dengan caranya sendiri Jadi memelihara kucing di rumah ternyata membawa segudang manfaat bagi penghuni rumah Salah satunya adalah sebagai tameng atau pelindung hidup Sehingga penghuni rumah dapat terbebas dari serangan energi negatif atau energi jahat Seperti santet, guna-guna, ilmu hitam dan lain-lain Hal ini yang tak disangka-sangka oleh kebanyakan orang Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa Kucing hanyalah binatang yang malas Makan dan tidur adalah kebiasaan yang dilakukan sepanjang hari Serta yang paling menjengkilkan adalah Membuat banyak masalah Yakni suka mencuri makanan di meja, kencing dan berak sembarangan Suka mencakar jog motor, sofa, merusak plafon rumah, bahkan atap rumah dan sebagainya Di balik semua sifat minus kucing ini Ternyata ada segudang manfaat luar biasa dari kehadiran kucing yang belum banyak diketahui orang Semua kucing setiap harinya diberdayakan untuk menghilangkan akumulasi energi negatif dari tubuh pengone rumah Memang, tak banyak orang yang tahu bahwa Kucing itu selain lucu dan mengemaskan Juga ternyata bisa menjadi tameng hidup bagi sang majikan dari serangan energi negatif Hal ini karena kucing adalah makhluk pintar, lucu dan mistis Kucing selalu membalas budi baik orang yang sudah menyayanginya Menariknya, balas budi dari kucing ini dilakukan secara misterius Dengan caranya tersendiri Jika kucing kesayangan tiba-tiba ingin duduk atau tidur bersama Anda Maka biarkan saja Hal ini karena kucing melihat ada energi negatif yang mendekati atau terlanjur merasuki tubuh Anda Ketika kucing muncul dan duduk di dekat Anda Apalagi sampai kucing itu tidur di pangkuan Anda sambil mendengkur Ini menandakan bahwa kucing tersebut sedang dalam proses Menyerap semua energi negatif dari tubuh Anda Dan mentransferkan ke tubuhnya Memang kucing adalah kanvas yang sempurna untuk emosi manusia Kucing memiliki kepekaan yang tinggi Selain mampu mendeteksi dan menyerap energi negatif Ternyata kucing juga bisa melihat kedatangan energi negatif dari kejauhan Selama ribuan tahun, kucing telah berdampingan hidup bersama manusia Dengan kisah-kisah istimewa dalam berbagai agama juga di berbagai negara Orang Mesir kuno misalnya menganggap kucing sebagai dewa pelindung Orang Jepang percaya bahwa kucing adalah hewan pelindung dan pembawa keberuntungan atau hoki Sedangkan dalam Islam sendiri Kucing adalah hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW Dan masih banyak lagi kisah-kisah istimewa tentang kucing di berbagai negara Kucing dikenal karena perilakunya yang misterius Jika Anda pernah melihat kucing kesayangan di rumah menatap tempat yang konstan di udara Sepertinya kucing tersebut sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia Hal ini karena alam semesta memiliki semua jenis energi Baik positif maupun negatif Atas karunia Tuhan, manusia memiliki makhluk istimewa yang memiliki kekuatan untuk mengenal energi negatif dan menyerapnya Karena itu, memelihara kucing tidak hanya memberikan dukungan emosi Tetapi juga memberikan perlindungan terhadap energi negatif yang tidak ingin ditemui manusia Pertanyaannya bagaimana kucing bisa menetralisir energi negatif yang sudah diserapnya? Pada zaman dahulu kala, para tabib biasanya mengobati orang sakit dengan menggunakan kristal terapetik untuk menangkis energi negatif Mereka menempatkan kristal terapetik di titik-titik tertentu di tubuh atau di dalam rumah untuk waktu lama Agar kristal tersebut menyerap semua energi negatif Tapi kucing adalah kristal magis berjalan Maka itulah ketika kucing berada di dalam rumah atau duduk di dekat kita Maka biarkan dia menghabiskan waktu di situ jangan mengusirnya keluar Kucing memiliki rangsangan dimana mereka dapat merasakan perubahan di lingkungan eksternal Kucing ingin banyak tidur untuk memulihkan diri setelah menetralisir energi negatif dari orang yang disayang Selain itu, mendengkur adalah salah satu cara lain untuk menetralisir energi negatif Sudah menjadi fakta bahwa kucing yang sedang berbahagia akan mengeluarkan suara yang bergetar dan menenangkan Suara tersebut tidak hanya menghasilkan medan getar Tetapi juga dapat memecah dan memindahkan energi yang diam Penting untuk diketahui tentang seberapa sering kucing terpapar pada gangguan yang terjadi di rumah Anda Kucing biasanya akan menemukan tempat persembunyian yang baik jauh dari keributan Tetapi itu tidak berarti bahwa kucing tidak terpengaruh Berbicara atau bertindak dalam ketakutan, kemarahan, atau stres adalah sumber energi negatif yang jelas Dan kucing peliharaan dapat menangkap semua keresahan itu secara diam-diam Jadi kucing peliharaan bisa mengetahui penghuni rumah sedang bahagia atau tidak Ketika Anda mungkin sedang banyak persoalan hidup Kucing peliharaanmu bisa mengetahui kapan Anda tidak bahagia Stres mental memicu perubahan hormon yang bisa berubah tergantung emosi Ini pada geriannya mengubah aroma yang dikeluarkan tubuh manusia Dan aroma inilah sesuatu yang sangat sensitif bagi kucing Kucing peliharaan sepenuhnya tergantung pada majikan Terkait kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental Mereka menderita kecemasan dan stres seperti kita Itu dapat mempengaruhi kesehatan mereka serta perilaku mereka Hewan peliharaan mungkin jatuh ke dalam kebiasaan yang merusak Seperti menggaruk atau menandai dengan air kencing Hal ini dilakukan ketika mereka kesal dengan lingkungan yang menyedihkan atau tegang Jadi sayangilah kucing dan peliharaan dengan baik Karena Anda pun akan merasakan kebaikan-kebaikan dari memelihara kucing tersebut Oke pemirsa yang beriman, itulah kekuatan melindungi dari seekor kucing Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya